Intro Yo kita langsung aja deh Pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita ini Kenalan dulu karena orangnya banyak Oke disini ada Nuki Ada juga Duiki, ada Stephanie Ada Reki Dan juga ada Kevin, selamat pagi teman-teman Semuanya dari IFGC IFGC ini Sebenarnya apa dan gimana nih Ngumpulnya dan apa yang kalian kerjakan Kalau ngumpul-ngumpul IFGC ini adalah Komitas fingerstyle kita Bukan cuma pemain aja jadi penikmat Ada juga dia Kolektor gitar ngumpul Pembuat gitar dan tentunya Pemain gitar sendiri Nah tadi saya penasaran Itu kan satu alat aja gitu ya Tapi bunyinya tuh banyak banget Bahkan ada Seperti gendangnya itu Itu permainan style finger style ini Itu apa sih mungkin ada yang bisa jelasin Jadi sebenarnya Kalau permainan gitar itu Ada yang Namanya flat picking Flat picking itu Menggunakan pick Terus finger style Atau finger picking itu Langsung jari Oke kalau flat picking seperti apa Mungkin bisa jelasin Bisa kita lihat nih perbedaannya Yang flat dan yang finger Mas gak usah saya gak usah dibayar Nanti-nanti di akhir acara Jadi kalau flat picking itu pakai pick Jadi dia Metiknya note individual dengan pick Oke Kalau finger picking dia langsung Jadi Masing-masing jari itu Metik note yang individual Ah Makanya bunyinya banyak Ada yang ketiga itu hybrid picking Jadi dia gabungan Pick sama finger picking Seperti Oke Jadi gabungan Nah untuk bisa memainkan gitar seperti kalian Selain tentunya Ya perlu belajar yang cukup lama Tapi haruskah kita merawat kuku Supaya bisa menghasilkan suara Maksudnya yang indah Artinya kukunya harus dipanjangin gitu Iya Oh iya Kukus Buat tonnya Jadi secukupnya aja sih Oh gak perlu harus panjang-panjang juga Gak perlu kayak saya juga ya Gak ya Ini masih perpaduan antara bunyi kuku sama si jarinya itu Jadi kalau kukunya terlalu panjang kan Dauinan kukunya Iya 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 Kadang-kadang gak enak Oke Dan kalau teman-teman nanti punya masalah dengan kuku Nanti bisa hubungi sana Jangan sih paling ahli dan pencana Mau ada bisnis nail spa gitu ya Saya membuka konsultasi Tapi kalau kembali ke gitar lagi gitu Finger style ini Apakah sudah marak di Indonesia atau belum sih Siapa yang mau jawab Ini tuh termasuk dalam misi komunitas kita Komunitas kami ini ada gitu Jadi ya kalau ditanya Sudah marak atau belum Mungkin saya bisa jawab Alhamdulillah Sudah lumayan ya Sudah wakin marak Gara-gara Sunghajung Sunghajung udah dua kali konsultasi ini Jadi tambah Ini adalah pemindahan Oh gitu Tapi awalnya tuh dari mana sih Kalau si finger style ini Jadi finger style itu kan balik lagi Finger style tuh Ternyata teknik ya mbak Teknis bermain gitar gitu Jadi dia bukan aliran Bukan hero Bukan blues Bukan Nah jadi kalau Pertanyaannya itu Itu tuh Kita juga Belum tahu Gak ada yang tahu dari mana Oke sejarahnya nanti kita cari lagi Tapi memang ada tempat kursus tertentu Kursus maksudnya memang untuk mempelajari Teknik dengan menggunakan jari-jari ini gitu Selain maksudnya kalau Kursus gitar kan banyak Tapi untuk bermain seperti yang kalian lakukan ini Memang ada gak sih spesifikasi seperti itu Mungkin kelihatannya rumik Tapi Sebenarnya simpel kok mas Jadi Kan kalau disini banyak klasik ya Kursus klasik Kalau finger style ini Sebenarnya perpaduan Antara kita metik klasik Terus ada ilmu drum Kendang-kendangan dikit Tapi ritmik kan Ritmik Sama Rulur bibi Apa lagi Kaki-kaki gak dipakai lagi juga gitu Gak ada yang memakai Gigi Ada juga yang pakai Ada nyampurin sama vokal juga sih Wah Oke Tapi penasaran tadi Estefani kan juga Memakai gendang-gendangnya gitu Kalau misalnya tekniknya seperti itu Berapa lama tuh mempelajarinya Karena saya melihat Dengan mata saya nih Sepertinya Estefani nih Cukup lia gitu Gak sih gak lama Maksudnya Sebenarnya cuma Kalau misalkan udah bisa main gitar Cuma butuh konsenin dikit aja Untuk Cuma dikonsenin dikit aja Untuk getok-getoknya Keren banget Tapi pengen juga Coba dikit Coba-coba Coba nyom-nyom Kayak apa sih Iya Gak soalnya sih Kalau ngelihat Bisa diselempangin gini kan Saya jadi ingat itu Bang Roma Kenapa emang apa Judi itu haram Ekar-rena Ekar-rena Merusak Kok gak kok beda suaranya ini 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 kenapa Oh aduh Yang bener ada gak tone yang bener Nah kita coba nih Cara bermainnya finger Cia finger Bisa ya Bisa langsung diajarkan tapi Mungkin ada yang bisa Tutorin Adrian Maulana Kenyang kuci Penek banget Thank you Coba dong ajarin dong Kalau yang ini Tapi petikannya gimana Nah baru sekarang kasih recehnya Kasih recehnya Misalnya mau main melodi gitu kan Jadi misalkan dari Misalkan dari konci C gitu Lagunya Terus mau main melodi Misalnya melodinya Mi Mi kan disini nih Jadi nanti dipetik Sekalian misalkan ritmnya Jadi begini Terus Pindah ke konci lain Misalnya mau ganti nada Atau gimana Jadi terusnya kayak gitu-gitu Pokoknya dicampurin Antara ritmnya Atau melodinya Itu dasarnya Jadi main-main berpetik gitu ya Kita kembalikan kepada Mengapa judi itu haram Mungkin ada yang bisa jawab Mengapa judi itu haram Oke Bukan mereka yang bisa menjawab Tapi pengen ahliat kalian Lebih top nih Kalau kalian yang main deh Ini biasanya kalian Kalau misalnya kumpul-kumpul Dimana sih? Kalau di Jakarta sendiri Kebetulan kan ada Temen yang punya restoran Terus saya punya studio Kecil-kecil di Bintaro juga Jadi Masih banyak ke daerah sana Saya tinggal di Bintaro Yang kekitar mana? Aku sektor 3A Oh sektor 3A Bisa 9 Yaudah Saya mampir belajar sama kamu Kalau mau ikutan komunitasnya Bisa? Bisa Kemana tuh? Kita Lebih aktif di forum Facebook sih Jadi tinggal dicari aja Indonesian Fingersail Gitar Community Di Facebook Ntar join group aja Oke mantap Terus ini sekarang Belima kesini Kalau ngobrol-ngobrol dahulu Seru nih Kalian mau Ada penampilan yang bisa digabungin gak? Ada sih Ada dong Jadi mereka akan menampilkan Kembali nih Permainan terbaiknya Tapi sebelumnya Kita lihat dulu informasi berikut Mungkin Anda pernah mendengar nama Andy Mackey Gitaris asal Kansas yang terkenal dengan tembang drifting Atau Sungga Jung Pemuda berumur 19 tahun asal Korea Selatan Yang berhasil mengesankan 18 juta orang Lewat penampilan gitar di akun Youtubenya Jika Anda mendengar lagu-lagu mereka Anda pasti akan seperti mendengar suara beberapa instrumen yang memainkan nada harmonis secara bersamaan Namun pada kenyataannya hal itu hanya dilakukan dengan menggunakan satu instrumen yaitu gitar Teknik permainan gitar yang mereka gunakan disebut fingerstyle Fingerstyle mencakup teknik fingerpicking yaitu teknik dalam permainan gitar klasik Teknik ini yang membuat sang gitaris dapat memainkan banyak nada dan menciptakan banyak bagian seperti bas Melodi dan nada harmonik bahkan perkusi pada satu instrumen Indonesia juga patut berbangga karena Indonesia juga punya banyak fingerstyle gitaris yang mampu menciptakan komposisi nada yang indah dan harmonis Jubing Kristianto merupakan salah satunya Pada lagunya yang berjudul Burung Kakak Tua Ia berhasil memainkan gitar yang mengesankan bunyi-bunyian berbagai macam jenis musik dalam satu karya lagu Anda tertarik mencontoh kesuksesan seorang jubing? Kini Anda bisa belajar bersama Indonesian Fingerstyle Gitar Community atau IFGC Yang akan berbagi pengalaman serta mengajarkan teknik fingerstyle Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!